Oh iya Oke guys senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saya Sudung Sitorus channel ya di hari ini hari Jumat ya hari Jumat pagi tanggal 7 Oktober 7 Oktober tahun 2022 Baik pagi ini kondisi jalan licin ya agak becek karena semalam habis hujan ya hahaha ya Jadi apa betul mendarai motornya juga takut ini takut tampiasan jipratan air ya dari dari apa dari ban motor ya iya Oke di hari Jumat pagi ini ya di ini Jumat pagi tanggal 7 Oktober ya ini merupakan konten ke-36 ya konten 36 saya ya ya hari ini saya melakukan suatu ya mengabulkan lah mengabulkan suatu request-an ya satu request Iya 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 atas nama Bang nanti saya tampilkan deh apa screenshot-nya ah beliau nya menyampaikan Bang Coba pakai ini dong pakai promen kan ada opsi kalau kamera tuh kan ada opsi namanya white angel ya kalau bahasa Malaysia nya opsi waduh berisik maaf teman-teman ya hampir dulu tahu kenapa kenapa keprengnya Oke saya ulang lagi ah nah beliau ngatakan Bang Coba pakai opsi itu dong kamera wet angel apa wet Ejel ya apa sih istilah itu kalau bahasa ini saya sih kamera sudut lebar ya sudah lebar jadi ini saya coba nih kebetulan pagi ini saya pakai HP Vivo ya Vivo V23e dan di Vivo 23e ini dia syukurnya ya syukurnya dia udah bisa ngerecord langsung bawang kamera ya dan tak berisik gitu loh saya coba pakai HP satu kan juga betul saya ada dua HP atau teman-teman ya satu lagi HP Oppo ya Oppo F1s sampai cadul terus kalau saya rekod pakai itu bu kamera langsung ya enggak pakai open camera lah istilahnya ya kan berisik dia suaranya teman gitu jadi agak enggak nyaman gitu nah kalau HP Vivo V23e ini bisa bisa dia bisa rekod langsung kamera dari bahan handphone itu ya langsung rekod seperti yang saya kerjakan sekarang ini ya terus jangan berguna berlagi pakai open camera dia cuma saya kemarin karena udah 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 apa sih saya udahlah biar aja open camera karena hampir sama aja sih maksud saya dengan siapa si Oppo ya hahaha nah tetapi ada request dari abang siapa sih namanya ada request dari komentar di subscriber saya mengatakan coba emang pakai opsi kamera lebar ya white white angel namanya waduh si berisik ini hahaha itu ada vario atau kenapa nya berisik banget tuh ya dan akhirnya yaudah saya coba nih pagi ini sewa coba tes ya saya belum bisa lihat nih karena kebetulan apa namanya saya pakai chest strap dada ya chest strap dada ah ah nampak ya kera-kera iya seperti itu jadi viewnya nanti paling waktu saya lagi ngedit video baru ketahuan tuh apa sih bedanya pakai benar-benar lebar ya karena katanya supaya agak lebar sih kata saya baca komentar beliau gitu tuh kalau pakai white white angel itu dia jadi agak lebar gitu apa tangkapan lebar tangkapan apa kameranya gitu kan betul juga sih ya kan jadi saya sekitar sekitar saya coba ada sedikit beda sih dia agak-agak lebar sih tapi seolah-olah sejadinya si benda tuh agak jauh ya gitu loh agak mundur deh akhirnya tapi oke enggak apa-apa ya oke saya pantangin dulu bentar ya karena kalau tak kenapa ya kelembahan api vivo yang saya rasakan nih ah dia harus disering-sering dipantengin tuh kameranya ya kan oh ya kedua juga enggak boleh ini ya ntar ya enggak boleh ada jaringan jaringan seluler ya Oh kayaknya saya harus apa nih tunggu dulu lampu merah dulu kali ya teman-temannya jadi enggak boleh ada jaringan seluler dan terlalu kutip enggak ada navigasi yang masuk sehingga enggak berhenti dia gitu loh recordnya kan kalau misal tiba-tiba ada navigasi masa di handphone kan pas kita lagi nge-record video para langsung stop dia tuh nah gitu nanti kita asik-asik ngoceng-ngoceng panjang lebar rupanya stop eh kan lucu aja kan gara-gara ada navigation kan jadi kalau saya nge-record ya saya nge-record tuh harus saya matikan kan tuh jaringan datanya ya gitu supaya tidak ada internet dan akhirnya enggak ada navigation lah itunya nah sini sejauh sekarang saya tengok sih masih masih aman ya masih record ya ya di hari Jumat pagi ini ya tanggal 7 Oktober ini konten atau vlog yang ke-36 ya 36 iya Oh sekarang saya udah ada di sekitaran apa namanya eh ht-ht bus Enggano Jakarta Utara Iya nah ini adalah lampu merah coba ngerapat dulu bentar Iya Oke sebentar teman-teman saya coba matikan jaringan data dulu bisa nggak ya langsung sini ya langsung nggak mau dia oh 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 mau syukurlah syukur Oke jaringan data sudah mati jadi diharapkan nggak ada navigation masuk dan nggak mengganggu proses rekod lah intinya ya ya kalau saya lihat ya agak ya agak jauh deh ya jadinya agak lebar memang betul tapi intinya makasih ya Bang atas semua klik apa ya sarannya ya per requestnya dan akhirnya saya coba nih haa semoga hasil videonya mantap lah haa dan kedua dari HP Vivo ini juga ada opsi namanya yang saya pakai sering pakai namanya dual camera ya jadi dia bisa kamera depan dan kamera belakang yang bersamaan rekod ya haa itu ada dua opsi gitu oke baik tanggung ya haa baik itu dia alat-alat yang saya pakai yang tadi pertama tadi adalah HP ya untuk vlog ke-36 saya hari ini ada pun alat yang saya pakai adalah eh pertama di HP Vivo V23e yang RAM nya 8x128 dan pagi ini saya pakai opsi ngerecord kamera langsung ya enggak pakai apa enggak pakai open camera ya dan coba tes ini apa menggunakan opsi kamera lebar namanya sudut kamera lebar atau wet angel kalau bahasa Inggris yang ada salah ya haa terus selain HP ada kedua saya pakai namanya c-strap dada ya ya c-strap dada nih kayak holder dah pegangan handphone ya memungkinkan supaya handphone tuh bisa tetap steady tenang dia di dada ya haa jadi tidak perlu kita pegang-pegang ya kan enak kan enak jadi ya haa terus ketiga saya ada pakai namanya mic clip-on nah micrion ini ini micrion yang saya modifikasi dari headset murah ya headset murah yang harga 15ribuan saya modifikasi dengan cara membalutkan apa namanya membalutkan itu busanya cucian piring ya haa cucian piring yang langsung sponsor piring itu ah saya belokan sehingga jadi busanya jadi filter lah jadi saringan Oke teman itu dia ada tiga alat ya yang pertama HP Vivo V23e kedua ada c-strap dada ketiga ada apa namanya eh eh mic trip-on iya mic trip-on Oke teman-teman selain itu mungkin ya aplikasi pembantu saya nggak gunakan open-camera ya karena langsung record dari kamera bawah handphone ya Nah jadi highpress kebubu bantu yang saya pakai paling nanti ada ngedit video ya haa pas ngedit video itu nama aplikasinya adalah kapkat c-u-p-c-u-t kapkat ya oke oke teman-teman ya ini kayak beberapa hari udah mulai agak aneh yang saya rasakan ya teman-teman ya aneh kenapa karena udah mulai ini rame terus nih 3000 tutur saya rasakan ini macet kayak gini nih dan ini macetnya lucu ya dia ada di sekitaran dari lepas dari inilah dari stawah mau hemol haltebus Enggano menuju ke ya paling lepas dari Tanjung Priok inilah nah sampai ke ancol mungkin ya sampai kancor nah lepas dari ancol ke belakang suruh sampai ke arah grogol sana kayak udah nggak ngawajat gitu namanya nih saya coba ini teman-teman melipir kata-kata orangnya terpelan-pelan saya coba melipir lagi aduh Bapak nanggung ngebutkan ya Hai apa ya Pak Hai Oke coba saya cari selah ya tohnya terus kalau kita misalnya berhenti ya teman-teman ya kayak gini macet ini kan kan apa si mic teleponnya tuh diusahakan dia bisa ter-cover ya tertutup nah jadikan saya pakai helm dan menggunakan kacanya ya tentunya Iya nah juga bertiga gini kan hawa dari nafas kita tuh jadi kayak mengembun di ini layarnya apa layar sih adik kaca helm itu jadi ngepul dia jadi kusam Nah kalau kita lagi jalan kan enggak 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 terlalu ngembul dia hawa dari nafas kita gitu ya jadi kusamnya kalau dibuka kacanya apa agak berisik dia jadinya gitu pernah saya coba sih nah walaupun dari selainnya udah pakai filter tadi apanya lebih kelipannya dari kasih busa ya tapi tetap juga sih kalau bisa sih helmnya pakai kaca nah gitu ya sehingga bisa meng-cover kita bilang meng-cover dan suaranya enggak terlalu berisiklah intinya teman-teman ya oke masih gas tipis-tipis ya teman-teman ya gas-gas tipis-tipis gas santuy saya ngambil akses yang yang tanem nih gimana nih kalau sepi nih Iya oke hahaha ini banyak apa nih saya nih banyak apa sih ya ya kalau bahasa kitanya mau cari jalan-jalan tikus lah hahaha karena menghindarkan macet itu kan Oh iya ini dia sudah nih propoden sih cuman demi-demi ya sepanjang kena jemak macet ya kan ada pelan-pelan sih ya kan kita sama kita aja kan Iya 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 parah nih macetnya setoran parah banget iya betul hanya di sekitar sini nih hai hai nanti coba tengoknya hancolnya sekitar nanti macet ya kemarin sih macet di sorry teman-teman ya jadi agak dumul sendiri ya Iya karena tiga hari dia kayak saya rasa enggak bisa gas pulsen biasa saya kalau di sekitaran lepas dari apa ya kita bilang kalau ada melepas dari hati busenggana tuh sampai ke periuk dan ke sini enak bisa gas terus ya kan nih kayak berapa ini hari yang ketiga saya lintinya yang saya akhirnya harus ngerem-ngerem terus lah istilah hahaha mana jalannya pagi ini agak becek lagi kan jadi saya harus memperhatikan paparan apa saya jipratan jipratan air dari Iban motor ya ah parah nih tiba-tiba naik aja deh kan nah ini contohnya ya di sekitar Ancol ini ya ha menuju Ancol ya lepas dari stasiun tanya periuk ya rame tapi enggak sementok yang tadi deh yang di sekitaran lepas dari Enggano tadi ya sampai ke terminal tanya bertuguh tuh parah macetnya itu syukur saya tuh agak-agak adik agak cari selah saya cari selah ya kalau saya ikuti aturan aja jalurnya Aduh pas mentok saya tuh ah oke 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 teman-temannya demi juga menjaga durasi-durasi ya teman-temannya hadurasi ah baik ah kita gas tipis-tipis ya teman-teman gas tipis-tipis dari sekarang nih lepas dari stasiun tanya periuk menuju ke Ancol kali teman-temannya ha ah biar kita bisa menghemat waktu ya baik Mari kita gas kan selamat menikmati selamat menikmati oke guys sebelah kanan saya ini sebelah kanan saya ini ancol sebelah kiri saya ini mengarah ke mangga 2 yang ini kiri saya ini mengarah ke mangga 2 nah tapi saya sekarang ini lurus terus ke playoffer menuju ke kota tua kali ya baik mari kita gas iya oke guys nah sebelah kiri saya ini ya sebelah kiri saya ini kota tua ya arah ke kota tua tapi saya lurus ke depan aja ke arah pasar ikan ya nama masalah oh ya saya udah lupa nih teman-teman sini kan ada fitur stabilizer nya apakah ada aktif enggak ya oke saya stop dulu bentar ya teman-teman saya pastikan stabilizer nya ada aktif atau belum iya oke sudah kip ternyata tadi ya stabilizer nya kalau udah pake stabilizer parah banget tuh getarnya lumayan dia mengurangi getar ya kan ya jadi di opsi kamera V23 itu selain ada sudut ultra lebar ya juga ada double dual dual camera juga ada fitur stabilizer nya ya memang udah agak kompleks juga sih ini HP Vivo V23 ini gitu baik ya dari sini ya dari lepas dari kota tua menuju ke pasar ikan ya kita gas terus ya gas tipis-tipis menuju ke arah penjaringan ya teman-teman ya oke baik mari kita gas kan ke arah menuju ke gajan ke arah se cingetan ya ke arah 10 b ke arah ke arah iya oke guys ini dia udah disampai di jalan penjaringan ya ah dan ini jadi playoffernya baik dari playoffernya akan gas terus menuju ke arah lampu merah jembatan besi ya oke baik mari kita gaskan hai 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 oke tuh sempet banget nih selamat serong oke iya aduh pegel deh hahaha ya baik lumayan ya berjalanannya agak-agak menguras tenaga ya hahaha ya dikarenakan juga sih saya buka dulu kaca helm ya oke ya dikarenakan juga apa namanya harus tutup kayaknya harus tutup ya dikarenakan juga ya kondisi jalan tadi agak lumayan aneh sih tiga hari ini agak rada-rada macet gitu tuh coba ya jujur lepas dari podari mulai dari stasiun Nenggano tuh ya sampai ke arah stasiun periuk kayak kalau pas itu lumayan lumayan lah sampai kancol masih ada rapat lah nah lepas dari ancol kita bilang sampai kesini nih agak lempeng tapi ya nama jalan ya teman-teman gimana ya kan kadang mau macet gitu kan kadang enggak ya itu semua ada di jalan ya kan hahaha hanya kita bisa dinikmati doang ya kan oke teman-teman ah oh ya terus jangan lupa terus support dan dukung ya channel saya sudung sitr channel sudung sitr channel dengan cara subscribe like dan komen tak lupa juga nyalakan lonceng navigasinya ya haa supaya nanti ada update video terbaru maka teman-teman akan mendapatkan navigasinya haa baik ah terakhir tak lupa di-share ya tahunnya haa kalau pada share ke media sosial teman-teman lain supaya channel YouTube saya terus makin berkembang dan berkembang lagi ya baik saya gas terus ya haa dari sini menuju ke mall season City Oke kaskan Hai tidak teman-teman maul season City nampak ya di atasnya haha ya oke kita udah ada di mall season City sekarang baik habis dari sini dari mall season City lipir terus ke arah play blackover blackover kampus dari sakti atau kampus untar ya maaf baik Mari kita gas kan oh iya oke teman-teman kayaknya saya sudah ini videonya itu namanya karena ada mau singgah dulu saya ya di Indomaret ya ada beli barang dulu baik ini saya sudah sudah mendekati playover tadi ya playover kampus untar ya Universitas tarumah negara dan kampus resakti ya tapi sebelumnya kita ketemu dulu namanya penyebrangan jembat penyebrangan kereta api maka tadi agak berhenti dulu ya karena ada kereta api lewat nah selepas dari penyebrangan kereta api ini ada ke ada Indomaret nih haa oke teman-teman haa saya sudah ya video hari ini ya karena selepas dari sini ketemu kampu kampus terus ketemu itu tempat kerja saya malta menanggrek ya di Jakarta Barat bergol ya baik saya sudah hai ya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber saya khususnya yang bermakin terima kasih banyak ah walaupun masih hanya jumlah 40-an sekian ya thank you lah pokoknya thank you dan spesial juga thanks spesial thanks rimbuk spesial terima kasih juga kepada penonton setia saya ya penonton setia saya yang selalu saja nonton setiap video-video yang saya upload ya di channel YouTube saya Sudung Sitor channel thank you terima kasih banyak dan salam sehat dari saya Sudung Sitor channel sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya semoga kita sehat selalu amin dan bye bye